Pemirsa Satres Narkoba Polres Gerobokan Jawa Tengah berhasil menangkap 3 pengedar dan pemakaian narkoba. Salah satu diantaranya melakukan aksinya dengan modus menyembunyikan paket narkoba di rahan gijinya. Satres Narkoba Polres Gerobokan Jawa Tengah berhasil menangkap para pengedar dan sekaligus pemakaian narkoba dan obat terlarang di wilayah gerobokan. Penangkapan tiga kelompok tersebut dilakukan di tiga lokasi, yakni di Kecamatan Geyer, Kecamatan Gedung Jati, dan Kecamatan Karangrayung. Dari penangkapan di tiga lokasi, polisi berhasil menangkap lima tersangka dengan barang bukti narkoba jenis sabu 0,51 gram, ganja 1,1 gram, dan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar sebanyak 2.006 butir. Satu diantara tersangka berinisial H merupakan pemakaian narkoba yang menggunakan modus menyembunyikan paket narkoba di rahan giginya. Polisi berhasil menangkap tersangka setelah melakukan penggeledahan di mulut tersangka dan ditemukan paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 gram. Berarti tau lah, kamu mengambil sabu tau berarti? Tau. Terus rencananya? Ya mau dipakai bareng. Kamu juga mau pakai itu ya? Ya. Terus caranya bawa gimana itu? Pertama, ditaruh sini dulu pak. Ditaruh? Di lembitan, tidak, di lembitan telanak. Hmm, terus? Mau sampai saya taruh mau mulut. Oh berarti begitu ada petugas yang datang? Saya nggak tahu ada petugas di sini pak. Dari masyarakat di wilayah Gedung Cati, tempatnya di sekitar stasiun Gedung Cati, mau ada transaksi narkoba. Kita sanggong satu ini sendiri, betul lah waktu itu. Kalau ada orang yang menjeritakan sepeda motor di situ, setelah dia kembali, kita amankan, digelidah, nggak ada barangnya. Ternyata apa? Barang sabur-sabur diselipkan di sela-sela gigi sebelah belakang. Ini modus baru. Polisi mengimbau kepada warga masyarakat untuk tidak menjadi pengedahan dan pemakaian narkoba, karena akan ditindak tegas oleh kepolisian. Kita juga mengimbau untuk seluruh warga masyarakat belakang. Lagi-lagi, kami dari jajaran kores, terus akan memerangi penyalahgunaan dari narkoba tersebut. Dimanapun berada, dengan jajaran kita akan pejar terus. Lagi-lagi, untuk yang sudah, untuk meninggalkan dari narkoba tersebut. Sekian dari saya. Atas perbuatannya, para tersangka diancam dikenai hukuman sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah, Rubadi IMTV melaporkan.